Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial masih membahas tentang seputar Gcam Nikita yang versi 2.0 teman-teman sebelumnya saya mohon maaf jika memang videonya ini gelap ya teman-teman karena memang sengaja di video ini saya akan mencoba konfig hasil buatan saya sendiri yaitu konfig super night mode by BST yang akan saya gunakan di mode malam dengan minim cahaya ini saya rekor di belakang rumah kemudian untuk lampu juga saya matikan hanya ada lampu di rumah ujung ya teman-teman jaraknya juga lumayan dan untuk hasilnya kalian tinggal simak aja videonya sampai habis teman-teman disini nanti saya akan mencoba untuk menggunakan mode malam kemudian untuk bagian astro nya saya akan coba satu persatu ya teman-teman baik yang non aktif, otomatis, kemudian yang 16 detik oke tapi sebelumnya disini saya akan memasukkan konfig nya terlebih dahulu supaya kalian itu percaya teman-teman bahwa saya menggunakan konfig yang super night mode by BST untuk memasukkan konfig nya disini kita bisa klik dua kali teman-teman baik di bagian sebelah sini ataupun bagian sebelah sini intinya pinggir dari tombol shot ya teman-teman nah buat kalian yang bingung bagaimana sih caranya memasukkan konfig nya gitu kalian sudah selesai download nya kemudian kalian sudah klik dua kali tapi konfig nya itu tidak keluar untuk videonya sudah saya buatkan ya teman-teman kalian tinggal klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi oke saya masukkan terlebih dahulu konfig nya kita klik dua kali nah bisa kalian lihat disini pilih konfigurasi super night mode by BST kalau sudah disini kalian tinggal klik bagian kembalikan nah ini otomatis konfig nya sudah kita import atau sudah kita masukkan teman-teman pertama saya akan mencoba menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu tanpa flash ya teman-teman jadi disini kita klik bagian shot kemudian kita bisa review hasilnya teman-teman nah untuk hasilnya seperti ini ya di mode kamera biasa teman-teman benar-benar gelap sekali hanya ada yang kelihatan cahaya di ujungnya teman-teman di rumah ujung maksud saya kemudian kita coba untuk pindah ke mode malam nah pertama disini saya akan mencoba untuk menggunakan yang mode astro nya itu non aktif kemudian untuk awb nya saya on in teman-teman atau saya hidupkan oke ini untuk yang pertama kita coba terlebih dahulu di mode malam yang astro nya off kemudian awb nya on kita klik shot oke selanjutnya disini kita bisa klik review nya hasilnya teman-teman ini masih memproses nah ini mode malam dengan keadaan astro nya itu dimatikan atau tidak menggunakan mode astro teman-teman hasilnya seperti ini ya walaupun gelap masih ada yang kelihatan ya teman-teman tapi tidak sampai disitu kita akan mencoba lagi untuk menggunakan mode astro nya yang otomatis teman-teman nah biasanya yang mode otomatis ini untuk durasinya tidak lama hanya 15 detik ya teman-teman untuk config saya ini oke kita klik teman-teman nah bisa kalian lihat disini hanya kurang lebihnya 15 detik kita tunggu saja oke sudah selesai teman-teman kita tinggal review atau tinggal kita lihat lagi hasilnya nah ini hasil dari mana ketika kita menggunakan mode astro yang otomatis teman-teman ini lumayan agak kelihatan lagi ya teman-teman tadi ketika astro nya mati itu hanya beberapa saja yang kelihatan kemudian kita pilih yang otomatis sudah beberapa yang kelihatan ya teman-teman agak sedikit jelas maksudnya kemudian kita coba lagi untuk menggunakan mode astro yang 16 detik oke biasanya untuk mode astro yang 16 detik ini waktunya lumayan teman-teman kisaran kurang lebihnya 4 menit jadi nanti ketika saya klik shot kita menunggu tapi kalian tidak usah khawatir videonya akan saya percepat dan akan saya potong ya teman-teman supaya tidak lama saja durasinya oke langsung saja disini kita klik bagian shot nah bisa kalian lihat disini waktunya sudah berjalan 3 menit 50 detik kurang lebihnya teman-teman ini hitungannya mundur ya teman-teman kita tunggu saja oke ini sudah mulai ya teman-teman di menit ke 3 maksudnya atau mendekati 3 menit disini ada keterangan tunggu lagi agar foto lebih bagus memang ketika lagi proses seperti ini nanti hasilnya kita lihat saja di akhir ya teman-teman oke sebentar lagi selesai teman-teman nah ini sudah selesai kita tinggal nunggu saja hasilnya teman-teman oke kita klik bagian reviewnya teman-teman nah ini hasil ketika kita menggunakan astro yang 16 detik ya walaupun gelap kemudian hasilnya ini agak keijau-ijauannya teman-teman kemudian kita bisa geser lagi ini yang mode astro nya itu otomatis kemudian yang ini dimana astro nya tidak kita hidupkan teman-teman dari ketiganya disini untuk yang mode astro nya 16 makin lama kita memilih mode astro nya itu ya teman-teman durasinya itu hasilnya memang lumayan agak sedikit lebih terang dan jelas cuman karena disini warnanya aja agak ke hijau-hijauan teman-teman oke masih lanjut ya teman-teman kita mencoba untuk menggunakan mode astro yang 32 detik teman-teman kita coba semuanya ini yang mode astro 32 detik kemudian kita coba klik lagi shot untuk waktunya juga saya kurang tahu ya teman-teman nah ini sama ya teman-teman waktunya disini kurang lebihnya juga 4 detik eh 4 menit maksud saya kita tunggu saja untuk hasilnya itu seperti apa untuk videonya saya potong dan saya percepat ya teman-teman oke teman-teman hasil fotonya sudah selesai kemudian kita tinggal review atau kita lihat saja teman-teman nah ini untuk mode astro yang 32 juga hampir sama dengan yang mode 16 dia hasilnya seperti ini walaupun gelap gulita tapi masih tetap kelihatan ini mode astro 32 kemudian ini yang 16 ya teman-teman maksud saya kemudian ini yang otomatis kemudian yang ini yang non aktif untuk hasil dari keempatnya bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman kalau pribadi saya sendiri gitu biasanya untuk config ini kalau seandainya di cuaca yang dimana banyak cahaya saya lebih cenderung memakai yang non aktif itu juga udah lumayan bagus teman-teman kemudian kalau seandainya agak sedikit gelap ya saya biasa menggunakan yang otomatis tapi balik lagi itu ya selera dari kalian semua cuman kalau yang 4 menit ya setidaknya kita harus menyediakan sebuah tripod biar nggak gerak ya teman-teman nah kalau misalnya ada yang kurang bang itu terlalu over terlalu noise nya itu kelihatan banyak banget terus warnanya juga kurang tajam atau bagaimana tinggal komen aja di komentar nanti akan saya perbaiki lagi untuk config nya teman-teman dan video ini saya buat dengan menggunakan hp xiaomi redmi note 10 dengan chipset snapdragon dan saya akhiri videonya jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih